Intro Kamu yang danteng, aku tak kebingungan Kamu yang tampan, aku tak penasaran Aku yang danteng, aku tak kebingungan Kamu yang tampan, aku tak buatku penasaran Oke, warga tenang warga ya Sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang tetap sendiri ya Namun gak pernah tipu-tipu happy nya Selalu happy terus Ini dia, Desi Ratnasari Lu harus tau dong, Desi Ratnasari muncul Ibu-ibu yang disini gini Desi Ratnasari muncul Silahkan duduk ibu-ibu Aku ada artikel dulu buat teteh cantik ini Coba kita lihat artikelnya Tidak pusingan jodoh Desi Ratnasari Memang Cucu lebih seru gak sih? Emang sudah, Monica belum? Belom, tapi maksudnya ketika orang nanya Des, kapan kawin? Kayaknya pertanyaan itu tidak selesai-selesai Saya tuh di umur 50 tahun ini Lebih seru kalo berpikir Mentasiin anak, ngedidik anak Jadi orang yang lebih baik Lebih berpikir, berfantasi Nanti mau punya cucu Kayaknya itu lebih seru Daripada mikir drama kan? Bener, punten banget Tadi Ayu nanya Itu teteh Desi Kan lagi pengen banget cucu Tolong tanyain Dia pengen beli kura-kura gak? Ayu Ayu Gak ada yang nanya apa Gak nanya apa Lu mau beli kura-kura gue gak? Gue lepas 25 juta Gila Gue gak ada yang ngomong Eh, tapi jujur Biasanya di pertemanan ya Pertemanan nih Sekarang ini teteh juga anggota dewan Ya Teteh banyak kasih ngejodoh-jodohin gitu Banyak Alhamdulillah Iya Cuman kan kalo gak klik Mengapain ya dipaksain Ada ya, dilihat Dilihat Tapi mundur sendiri Yaudah lah Berarti bukan yang terbaik gitu kan? Ya iya Udah udah Pinter, cantik, kaya Lu maaf ya tuh Sebenernya gini Siapa tau nih Padahal yang nonton ya Kriteria seorang desirat nasari itu apa? Sholat udah pasti Ya kan Ibadanya kuat ya Terus Kemudian sayang sama anakku Dan aku ngerasa comfortable Bersama dia Karena kita kan akan hidup satu rumah Jadi kalo dia mungkin tidak nyaman ngobrol dengan anak saya Ya gak usah skip aja Itu yang paling penting ya Maaf ya Ini gampang banget ya Aku ngomongin gitu ya Astagfirullahaladz Nah justru sebenernya kan Gak susah kan Orang cuman satu Naswa doa Iya gitu maksudku Jadi kalo misalnya udah gak Gak bisa ngobrol sama anak sendiri Ya ngapain kan Anak mah udah dari dulu ya Hidup bersama Jadi kalo ada seseorang Terus kemudian Hubungan saya menjadi tidak nyaman dengan anak saya Ya nyaman dengan gausah tuh Iya yuk Bener Sama persis kaya Ayu ya Kalo Kalo TDC Ratnasari tuh cowok ngeliat TDC Karena pintar Karena cantik Mundur Nah cowok mundur Nah cowok mundur ngeliat ayu tuh begitu Ngeliat gang sempit rumah 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 saya juga sama rumah kecil saya dulu juga masuk gang jadi gak ada kok Ya kan dulu kalo sekarang kan gede Nah dia dari dulu sampe sekarang Sepit aja Tapi di umur yang kelima puluh nih apa ketakutan TDC sendiri nih ke anak ya Iya Khawatirnya ternyata ke anak nih Satu hal menurut saya Saya takut Naswa melihat diri saya Maaf 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 Allah mudahkan untuk mandiri Kemudian dia berpikir Kayaknya hidup sendiri juga oke oke aja itu yang saya takut Walaupun setiap hari saya selalu berdoa Ya Allah mudahkan jodohnya Ya Allah pertemukan dengan yang terbaik Ya Allah mudahkan kehidupannya Ya Allah berikan orang yang selalu mendekat Lebih dekat kepada dia Doa-doanya sih kayak begitu gitu Cuman ya sebagai manusia sih tentu Tiap hari loh dia ngeliat saya kan dari jaman dulu Iya Sendiri Dan terus tiba-tiba Dan sampe sekarang nih belum punya pacar gitu Jadinya aku semakin Gitu gimana lah gitu Tapi Tapi kepengen Tapi nanti kalo ada cemburu Takutnya gitu ya Oh gitu Ya sebenernya kan nanti gak lumayan single parent ya Jadinya Rasa untuk punya pasangan tuh gak kepikiran Tapi justru untuk Naswa Lebih fokus prioritas untuk Naswa Gimana dia sekolah Bisa dapet kehidupan yang lebih baik gitu ya Bisa dapet jodoh yang baik Malah saya kadang-kadang suka lebih sering Ada temen-temen Ya temen-temen artis Temen-temen anggota DP artis Kenalin dong anaknya buat gue Kenalin anak gue gini-gini Naswanya suka males Uuh Kenalin ya Gitu Jadi gimana dong Ya 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 Tapi dia ngefans banget sama Wenny loh Coba dia Jadi 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 lu ya So ganteng Jadi lu so ganteng lu kuih Jadi program dia di rumah sebelah Lapor pak Itu selalu ada Lihat Sampai selesai Gak boleh dipindahin channelnya Ganteng 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 Ih So ganteng banget tuh Dia pasti bilang gini Ini gimana ya Gila ya Diap hari terus dia ketawa mulu ya Asik banget sih Dia tuh bercanda tapi kayak gak bercanda gitu Bilangin sama putri tercinta Maaf aku udah punya anak tiga Dia demen nonton Bukan berarti dia naksir Sama wujudnya Bukan we Dia nonton Wah 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 Gila nih so ganteng Kenapa sih Lu dateng kura-kura mah lu Oke Sekarang gini Kalau Naswa nonton nih Apa yang ingin tete sampaikan buat dia nih Ya kira-kira Yang belum pernah tete sampaikan Yang belum pernah tete sampaikan Saya selalu bilang bahwa Jangan mencontoh kehidupan saya Terus bukan berarti Oh ya maaf Untuk anakku Naswa Bahwa Naswa punya kehidupan yang sendiri Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan Bunda Belom tentu terjadi pada kehidupan Naswa Dan tentu Bunda selalu berusaha Berdoa setiap hari Naswa akan mendapatkan hidup yang Jauh lebih baik dari Bunda Insyaallah dipertemukan dengan jodoh Yang juga terbaik menurut Allah Amin Amin Hey Khamar Halo 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 若 Oleneng Oleneng 3 4 aken Saw Ada Naswa Oh my God Ini kesehariannya Udah sama dia aja ya Kita memang sengaja kasih surprise Buat Tete karena memang ya Hari-hari semua Bekerja ya hanya Naswa Cuman beberapa bulan ini Ketika dia udah mulai offline kuliah Dia lebih sering di Bogor Jadi sesungguhnya jarang ketemu Jadi pas lagi libur Kita bener-bener barengan Belum tentu juga ya Kadang-kadang juga gak ketemu sama sekali Semingguan ada Oke Naswa ngeliat bunda gimana sih Sesuatu yang gimana sih menurut Naswa Bunda mah Karena sibuk banget Bener-bener setiap hari tuh Kalau misalnya ada waktu Pasti akan nelfon Bisa kalau misalnya ada break Meskipun just two minutes or five minutes Pastilah akan nelfon Tua menit atau empat menit ya Ya paham Tengok-tengoknya lo gak ngerti kan Gue terangkut Jadi Bunda strong lah Orangnya Strong very strong Tapi kamu pernah gak ngeliat bunda nangis Jarang bunda Jarang nangis Tapi kalau misalnya Emang Lagi capek banget Biasanya nangis Kalau kangen mama anah Atau Aku mak Oke Grandma Iya nenek sama Mama Apa Grandma Ada di perjalanan Nenek teteh Iya Dari awal Berarti teteh berawal Karir tuh tahun berapa ya Umur 15 tahun Dari tahun 88 Ibu-ibu Waktu diastir atas Ada main film Apa yang diingat filmnya Kalau gak Iya Iya denger Oh gak sepatu roda Oh gak sepatu roda kan Iya dia ingat Pastinya Eh tapi Nadu Ini punya mama yang Cantik banget Bintar banget ya Terus perhatian banget Nadu sendiri Gimana sih tanggapan teman-teman Tanggapan teman Kadang-kadang suka Gimana sih anak-anak Anaknya Desiratasari Dia tuh Pertamanya Gak mau bilang Jadi anak saya tuh Tidak suka Kalau orang tau Dia tuh anaknya Desiratasari Jadi kuliah pertama Tidak ada orang yang tau Kalau dia anaknya saya Karena saya tidak boleh Datang ke kampus Ada cerita dong Jadi Kalau bunda datang Aku biasanya datang Sama nenek aja Gak pernah sama bunda Karena Takutnya kan malah jadi Oh ya rame gitu Kadang-kadang suka Begitu Karena waktu SMA Sempet kayak gitu Jadinya waktu kuliah Ah Gak usah datang lah Kalau misalnya perlu aja Gitu Cuma tiba-tiba orang tuh Kalo Khususnya teman deket Kalo ke rumah Tiba-tiba Tiba-tiba Oh lu anaknya Desiratasari Mas KKN gitu Mas KKN gitu Mas KKN juga sama kan KKNnya di Majalengka Oke Haa Leng Ternyata Ternyata seanak yang Nengresi Tapi kalau pada saat itu Kamu nanggepinnya gimana sih Nanggepin Cuma bilang Iya gitu Biasanya kan cuman ditanyain Eh gimana apa sih Ini ya Sibuk ya Terus selalu ditanya Yang pertama Selalu joget-joget Itu Joget-joget partai Ikutan Ibu dia Akhirnya Ujung-ujungnya Dikakain pada ikutan Oh Oke Viral ya Dan dia gak suka Kalau aku begitu Oke Aduh please deh bun Ingat umur Di Lu juga ada umur Hei Ketawa lagi Ya kan gue lagi Mayu Lagi nginget lagunya TDC Ratnasari Yang judulnya Tenda peleton Tapi aku ada artikel dulu Aku ada artikel dulu Gua tete ya Ya sabar Apa artikelnya Silahkan Ini dia Sosok Desi Ratnasari Ternyata Kalau udah julid Bikin ngeri Ya gak Iya sih Kalau Julid ke siapa Teh Julid ke siapa Lu kapan julidnya sih Mana pernah lu julid Ke cowok Oh ke cowok Ke cowok-ke cowok anaknya Oh ke cowok-ke cowok anaknya Pernah Enggak ya Karena kayaknya gak pernah deh Aku gak pernah Oh emang gak pernah dijulidin Gak ada yang berani kan ke rumah Si tete mau gitu Kalau saya terus terang Sama temen-temennya anak saya Mau pelaki-laki Mau perempuan Biasanya saya ajak Ngobrol Malah anak saya udah bun Setelah saya bun Kalau jadi bun Kayaknya berteman sama mereka Tapi kalau sama temen laki Misalnya Kalau nyebelin Saya biasanya to the point Jadi julid Sama orang yang deketin saya Karena kenapa ini Ngabisin waktu Iya lah buang waktu Satu Maaf ya Ngabisin waktu Astaga Terus yang keduanya Kalau urusan kerja Kalau ngeliat Staff-staff saya Udah tau kan kerjanya apa Aturannya gimana Terus dilanggar Karena saya tau Cara kerja Seperti apa Kalau dilanggar Saya gak suka Kan saya udah kasih tau Tapi kayak Kamu tuh ya gini Gini gak Bikin gak enak aja Tau kan Teken gitu suaranya Diteken ya Orang sampe Jadi misalnya gini Bu Maaf Saya salah ya bu Kira-kira Menurut kamu gimana Iya serem Iya sih bu Saya salah gak ikut aturan Jadi Oh yaudah Berarti saya harus ikut aturan ya bu Perlu diulang Gak usah bu Yaudah Maaf nih teteh Ngomong kayak gitu Mereka pada mau kota ini Oh gitu ya Ya Kayak gitu Nah dia kan Terisi juga itu Psikolog kan Iya Jadi dia udah pasti Dia ajak ngobrol Supaya pengen tau Karakternya orang itu kan Tuh itu mah udah pasti Gitu lah Ini Azua kalau ada temen Dia dateng ke rumah Udah gak usah ngobrol bun Gak usah ngobrol bun Gitu ya Kadang-kadang bunda yang ajak ngobrol duluan Mereka yang belum ngobrol Bunda udah ngobrol duluan Kita mau tau ya Anak kita tuh bergaulnya Dengan siapa kan perlu ya Kita juga ngecek-ngecek Ini bener apa enggak Katanya ini tukang apa Gimana gitu kan Sebenernya itu sih intinya Jadi pengen tau lah ya Supaya dia tau bagaimana Sekarang kita coba reka adegan ya Jadi reka adegan ini adalah Jantungnya sebuah program Dari acara ini Nafasnya Ya Ini cerita Nazwa ini Mau kenalin pacarnya Yaitu Wendy Ke Desi Sekalian minta izin Buat ajak nonton Ini T Desi langsung ngejulitin penampilan Wendy Dekil kumal Yuh Nggak ada 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 Nambangannya Tambangan itu kayaknya ya Improvisasi Jahat T Desi langsung mengizinkan Tapi harus mengajak saudaranya Yang lagi datang dari Sukabumi Ingin melihat Jakarta Yaitu Ayu Ting Ting Ternyata Wendy adalah suami Ayu Di Sukabumi yang menghilang Ayu kecewa sama Wendy Sambil nyanyi Tenda Bir Ayo Oh my God Pintu keramat itu datang lagi Oh cucu Oh udah ada properti Oh iya Nias ya Oh ini baru ini Biasanya kita ngambil sendiri Iya saya kira ngambil sendiri Baju gak buat Oke Kamera Kita di dalam Ntar Wendy datang Kita ngetok-ngetok Oh ini pintu Udah pilih Udah pilih Udah pilih Udah pilih Kamera Kamera Roo Action Motor 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 Serang Motor 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 风 Haihot Em Assalamualaikum itu bunyinya kayak bunyi rumah hantu Assalamualaikum saya mau ketemu sama Najwa tante ini helm tante jaman dulu helm zamannya tante gak ada yang begini bentuknya jaman sekarang mah banyak yang aneh-aneh tantanya saya Wendy sekolah dimana saya kebetulan udah jadi dosen tante saya tinggalnya di daerah Pondok Indah tante tante tau Pondok Indah Mall nah saya di basementnya tinggalnya selama akhirnya tadi simpul memanggil Najwa ya bun ini ada temennya katanya ya ajwa kamu gak ngomong mama kamu artis emang mau pergi kemana mau nonton tante nonton bioskop oh nonton bioskop ya kan ada bioskop tuh ya berdua depan aja begini nih mau nonton film tante berdua aja ada temen-temen yang lain rame tante kita sih berdua tapi kan di dalam rame tante iya enggak tenang tante oh ya udah pulangnya jam malam-malam ya karena nasa punya jam malam enggak sampai rumah palingnya jam 10 malam saya janji saya sama Najwa gak mungkin pulang malam kita pulang pagi kalau mau akhirnya saya tahu nanti gak apa-apa tapi sekalian tante minta tolong boleh ya boleh ini ada saudaranya Nashwa dari Sukabumi dia tuh mau ya pengen lihat sukap ini lah pengen lihat Jakarta apa Jakarta gimana kalau mau keliling Jakarta suruh aja ke taman mini lengkap tuh semua aja tuh eh tiga tante di Sukabumi T baru ada bioskop kecil dia pengen lihat bioskop yang gede itu loh yang cuman duduk kursinya yang bisa gitu-gitu ya ajakin ke situ ya ya boleh tante gak apa-apa yuk ya pada gak jadi pergi kita ayu kaget ternyata yang datang ini pacaran Najwa adalah suami Ayu T ayu kenapa kenapa ke abang ngapain kemarin ngapain saudara dari Sukabumi Lot adi adi ih adi eh ngapain kesini kamu ngapain kesini loh kamu udah lama menghilang ya aku disana kamu jadiin gembel sampai aku lari ke sini ada apa kamu yang ngamber kenapa ini siapanya kamu nah ini pacar kamu ngapain pacaran sama dia dia kenalan sama aku waktu itu jangan mau kenapa kamu ngapain kamu udah lupain aku setelah apa yang kamu perbuat kamu sekarang kamu sekarang nuntut aku bareng sama kamu kamu waktu disco bumi lupa tiap hari kamu nyanyi nggak pernah ngurusin saya ya tapi kamu kok jadi kayak horor belak cincin hari itu kalian berdua ngapain mohon cincin mual mual cincin mual kamu ngapain sama dia ceritanya kok dari tadi kayaknya kamu kelihatan banget kedekatannya wendy tetap memilih naswa dan akhirnya ayu menyanyikan lagu tenda bintang tak sengaja lewat depan rumahmu aku melihat ada tenda pelotong aduh udah deh silahkan duduk deh Terima kasih.